Hai yep Assalamualaikum ini pagi ini kita akan ngebahas kekurangan dan kelebihan dari motor-motor ini yang pertama ini Vino Vino 125 premium motor paling enak buat ke Indomaret ke pasar bawa-bawa galon aku bawa-bawa apa paling enak nih semua orang bisa pakai kalau nih nih erok 155 ini erok juga udah yang kedua yang pertama tuh erok 125 ya yang mesinnya yang lebih kecil dari ini udah di remajain pakai 155 sekarang nih paling enak masih antara kesimpelan motor skuter ini tapi dengan tenaga yang lebih besar jadi kalau buat dalam kota lenggok-lenggok enak pakai ini tenaganya dapet sebuah terbahan juga lebih enak nih terus jangan ditanya kalau ini 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 paling posisi motor paling enak duduknya ini buat luar kota enak buat dalam kota enak enak ini motornya posisi duduk sepenuhnya 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 buat orang Asia ini best ini tenaga juga masih dapat luar kota daun kota enak dan parkirnya juga enggak terlalu susah ini udah yang kedua kali yang pertama udah dijual terus beli lagi ini dan ini motor paling bongsor 250 cc tenaganya iya tenaganya enak walaupun satu silinder tapi tenaganya top dan ini bensinnya irit banget satu sitar seliter satu seliter 30 kilo bensinnya irit banget sama kayak erok 155 itu bensinnya ya agak tapi ini saya sih 250 lebih konsumsi bahan bakarnya hampir sama enggak tahu dan ini kan terakhir 25 udah agak lama ini konsumsi bahan bakarnya satu liter 17 kilo lari jangan ditanya saya pernah pakai motor ini sampai 140 km kalau lagi stres pakai ini saya paksi paling pernah coba 140 boncengan kondisi sama istri 140 aja itu mah belum GG6 masih GG5 ini larinya top banget jujur sama ninja enak ini ninja yang FI itu loh yang naked enak ini nafasnya lebih panjang dan kalau ninja dia nafasnya terlalu pendek saya kena limiter terus kalau pakai ninja yang ini nafasnya lebih panjang larinya lebih top modelnya juga lebih macuk lebih selerasi ya menurut saya sih mesinnya lebih enak ini yuk sekian kalau ditanya motor mana yang paling paling sering dipakai jujur motor paling sering dipakai itu erok kalau buat dalam kotak buat ngebut enak terus saya juga enek terus yang paling pertanyaannya lagi yang paling jarang dipakai yang mana jujur loh paling gak enak ini lu pakai 10 menit 15 menit aja badan udah pegel semua pakai ini ini paling jalan pakai sering paling anggur ini terkadang aja sih weekend kalau weekend mau ke mall bawa motor lu pakai ini yang buat harian ini gua paling seneng ini ini biasanya anak pakai yang ini paling jarang pakai ini buat weekend buat anak ngawain ini itu buat anak ya sekian dulu terimakasih udah menonton ya kalau ada pertanyaan atau apa ditulis di komen aja di bawah terus kalau udah mau review atau apa terus di komen aja diantara motor ini mau di review komen di bawah aja ya terimakasih ya teman-teman jamaiko terimakasih ya teman-teman